Keempat pelaku diketahui berinisial TE, 16 tahun, AA, MAP, dan NM, ketiganya berumur 17 tahun. Mereka merupakan warga kecamatan Patebon dan Kendal, Kabupaten Kendal. Tiga dari empat tersangka mengaku sudah tidak sekolah karena dropout. Dalam mencuri, keempatnya tidak mencari sasaran khusus, mereka hanya memanfaatkan kelengahan korban yang sengaja meninggalkan kunci kontak. Seperti yang mereka lakukan di sebuah rental PlayStation di Kendal. Bahkan mereka berpura-pura ikut bermain untuk mengawasi situasi terlebih dahulu. Kendaraan-kendaraan hasil curian mereka tidak dijual ke penadah, tetapi digunakan untuk keseharian. Kapolres Kendal, AKBP Haryosugi Hartono mengatakan saat melakukan pencurian, tidak semua pelaku berada dalam satu TKP. Mereka bergantian pasangan dan maksimal berjumlah dua orang. Barang bukti hasil kejahatan berjumlah tujuh kendaraan motor berbagai merek dan jenis, dan kini masih diamankan di Mapolres Kendal. Sedangkan tersangka masih menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui adanya TKP lain yang belum terdeteksi. Rata-rata usianya masih ada di bawah umur. Artinya di bawah umur itu sehingga bukti 18 tahun, yang bersangkutan tersangka ini adalah 17 tahun. Mereka akan dijerah dengan pasal 363 KUHP karena tindak kejahatan yang telah dilakukan. Namun mengenai hukuman yang akan diberikan, Polres Kendal akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kendal karena keempatnya masih di bawah umur. Sementara itu, bagi warga Kendal yang pernah kehilangan kendaraan bermotor, dapat mengecek ke Mapolres Kendal dengan membawa surat-surat kendaraan untuk dicocokkan dengan nomor rangka. Jika nomor surat kendaraan cocok, warga dipersilahkan membawa pulang milik mereka. Dari Kendal, Dadang Karunia, melaporkan.